Pemirsa berkas gugatan Bupati Padang Lawas atau Palas Nonaktif Ali Sultan Harahaf terhadap Gubernur Sumatera Utara atau GUPSU Edi Ramayadi akhirnya diterima pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Medan terkait perkara surat penunjukan wakil bupati menjadi PLT. Kasus ini pun akan berlanjut pada sidang pokok perkara pada 30 Juni mendatang. Setelah melayangkan gugatan ke PT UN Medan pada 23 Mei 2022 lalu akhirnya berkas gugatan Bupati Palas Nonaktif Ali Sultan Harahaf atau disapa TSTO terhadap GUPSU Edi Ramayadi dinyatakan lengkap oleh PT UN Medan. Kepastian kelengkapan berkas gugatan tersebut disampaikan kuasa hukum Bupati Palas Nonaktif Rasman Alif Nersution usai melengkapi berkas gugatan tahap kedua di PT UN Medan Kamis kemarin. Rasman menambahkan ada beberapa poin yang menjadi perhatian pihaknya di antaranya mereka meminta PT UN Medan untuk segera menggirip surat kepada Mendagri dan GUPSU agar tidak menerbitkan surat dalam bentuk apapun terkait lainnya sepanjang proses hukum tengah berjalan. Selain itu tim juga menolak perwakilan GUPSU yang diwakili utusan. Di samping itu pihaknya saat ini juga tengah menghitung kerugian imaterial dan material yang dialami kelainnya Bupati Palas Nonaktif TSO. Dan Rasman meyakini pihaknya akan memenangkan gugatan ini dan hak-hak TSO akan dikembalikan sepertinya. Gugatan Bapak Ali Sultan Rahab alias TSO melawan Gubernur Sumatera Utara selaku pemohon atau penggugat di PT UN Medan dinyatakan lengkap dan masuk ke pokok berkara. Dan mulai sidang tanggal 30 Juni tahun 2022 hari Kamis pada pukul 11.00 WIB. Jelas ya? Jadi bagi yang bertaruh, yang sudah berjanji, yang sudah banyak ngomongan di mana-mana, tunaikan janjimu itu. Sementara itu, Biro Oda, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan penong aktifan Bupati Palas TSO di dasari surat sekda Kabupaten Palas yang meminta petunjuk terkait Bupati yang sakit, sehingga keluar surat gupso yang menunjuk wakilnya sebagai PLT Bupati. Pak Gubernur itu membuat surat, membukannya surat langsung, apa itu surat penunjukan untuk melakukan suatu, apa, memberikan kepada pemerintah tersebut bagaimana supaya pemerintah itu berjalan dengan baik. Nah, dengan itulah kami mengetahui bahwa kondisi Bupati itu lagi sakit. Maka, setelah itu Pak Gubernur ada surat, kemudian surat itu ditelanjuti oleh pemerintah Bupaten Palas dengan mengeluarkan SK Bupati. SK Bupati itu merupakan suatu, apa, melimpahkan PW6 ke wakil Bupati sekarang. Dari Medan Syed Ilhab, Aidus, Pelaporkan.